Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada sahabatku sekalian Di kalangan Bani Israel Pada zaman Nabi Sulaiman AS Ada seseorang Yang pekerjaannya itu Memasang perangkap atau jebakan Untuk menangkap burung Kemudian Saat orang itu memasang perangkap Ada burung pengicau Atau mungkin burung emperit Burung yang kecil Yang sudah terkena perangkap Dan mau diambil oleh orang itu Maka kemudian Allah SWT Menjadikan burung itu Bisa berbicara Oh iya pak Apa yang akan kau lakukan Kepada aku Orang itu menjawab Ya kau akan ku sembelih Ku goreng Ku makan dagingmu Ku buat kentagi frak chicken Burung itu menjawab Wah Badanku yang kecil ini Mana bisa membuatmu bisa kenyang pak Gini saja pak Apabila engkau mau melepaskan aku Maka aku akan memberitahumu Tiga rahasia besar Orang itu menjawab Baiklah Apa itu Rahasia pertama Aku beritahukan saat aku berada di genggamanmu Dan rahasia kedua Aku beritahukan saat aku di atas pohon Dan rahasia yang ketiga Aku kasih tahu saat aku sudah ada di atas bukit Gimana setuju pak Orang tersebut lalu Memegang Burung yang ada di perangkap itu Dengan tangannya Dan burung itu kemudian berkata Rahasia pertama Camkan ya Kamu jangan menyesali Atas keinginan yang tak bisa kau rai Burung itu pun lalu terbang Dan Kemudian hingga di atas pohon Lalu Burung itu berkata Rahasia yang kedua Adalah Janganlah kau terlalu gembira Atas segala keinginan yang akan kau rai Dan burung itu pun lalu terbang lagi ke atas bukit Dan Berkata Rahasia yang ketiga Adalah Kamu jangan menganggap benar Sesuatu yang tak mungkin bakalan terjadi Burung itu kemudian melanjutkan perkataannya Eh pak Sebenarnya di dalam tenggorokanku Ada intan permata Yang apabila engkau menyembelihku Maka kau akan menemukannya Dan intan itu Apabila engkau jual Maka kau akan kaya raya Akan tetapi Karena kau melepaskan aku Maka ya kau tak jadi kaya Hahaha Selamat tinggal Burung itu mengecek dan terbang Menghilang tak tahu kemana Para sahabatku Orang itu pun lalu menyesalinya Karena di dalam benaknya Hampir saja dia jadi orang kaya Akan tetapi Tak jadi Dan gagal Alias Gatot gagal total Jadi Dia pun lalu pulang Sambil memendam rasa penyesalan yang amat sangat Penyesalan di atas penyesalan Kekayaan di tepat mata Sirna Itu dalam pikirannya Dan di dalam perjalanan pulang Dia mendengar burung itu kembali berkata Hoi pak Apa yang engkau sesali Kan aku sudah bilang kepadamu Dengan tiga nasihat besar itu Masa kamu gak mau mikir Kau anggap benar ya Perkataanku bahwa di tenggorokanku ada intan Hei Sadar Mana mungkin di dalam tenggorokanku ada intan Aku dapat dari mana itu Burung itu pun ngeloyor pergi lagi Tanpa meninggalkan jejak Para sahabatku sekalian Kisah ini mengandung beberapa hikmah Yang bisa kita ambil Yang pertama Janganlah kita mudah percaya Atas informasi Atau kabar Atau perkataan Atau berita Yang belum jelas kebenarannya Karena bisa membuat hati kita terguncang Gelisah Atau marah atas informasi yang beredar tersebut Banyak berita-berita yang tidak benar Yang selalu seliberan di media-media sosial kita Kita harus meneliti Kita harus berpikiran yang logis Kita harus berpikir jernih Kita harus gunakan pikiran kita Akal kita Dalam menemukan kebenaran itu Di dalam mencari informasi itu Yang kedua Jangan sesali Atas segala sesuatu Yang memang bukan milik kita Karena itu bisa membuat kita stres Sumpah atau berkecil hati Kita harus optimis Atas apa yang kita lakukan Atas apa yang kita peroleh Karena itu bisa membuat Hidup kita semakin bergairah Dalam menggapai ridu Allah Subhanahu wa ta'ala Hikmah yang ketiga adalah Subscribe channel ini Dengan disertai like dan komentarnya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!